Halo guys, selamat datang kembali di channel wisatnya Dari hari ini aku mau bikin video 24 jam makan bersama litigen guys Dan ini tuh tadi pagi aku udah bikin story di instagramku Minta rekomendasi, kira-kira aku makan apa ya guys Dan ini tuh aku udah pilihin ya guys Yang kira-kira deket sama sini Terus yang simple-simple gitu aja Ini tuh banyak banget guys ternyata Aku minta gak nyangka Nah selama aku makan Aku mau belah-belah isi tasku dulu ya guys Jadi kalau aku staycation itu yang aku bawa apa aja sih Yuk just Jadi guys ini tuh ranselnya ransel ajaib ya guys Ini tuh muat buat aku taruh ring light Terus ini tripod kecil gitu Terus hp Terus apa lagi ya Tisu Tas make up itu aku ada di bawah guys Tapi udah keluarin Dan di sini tuh ada nampan kesayanganku guys Ini tuh Jaga-jaga nanti kalau aku mau makan gitu Kan gak tau nanti mau makan apa gitu Jadinya aku siap-siap aja guys Terus Baju gak usah dikeluarin ya guys Aip Apalah itu Apa ya Ini tuh isinya cuma baju guys Soalnya lain-lainnya udah aku taruh di Itu Di luar Aku bawa body lotion Ini dari Scarlett Yang Jolie itu Wanya enak banget guys Terus aku juga bawa facial wash dari Scarlett guys Ini tuh burik banget Tinggal dikit banget guys Karena aku tuh pake emang setiap hari Terus Aku tuh kemarin tuh guys Dapet Paketan gitu Dari Scarlett Aku dapet Agneserum Terus night cream Terus Dye cream Ini Masih segelan ya guys Ini belum aku buka Karena yang kemarin masih ada Dan ini tuh Kesayangan aku banget guys Ini tuh adalah produk barunya Dari Scarlett whitening guys Ini ada Agnesens toner Yang agne Karena aku cenderung berjerawat Gitu guys Sensitive gitu Beruntusan pokoknya gitu Terus Kalau untuk kalian yang gak Punya masalah jerawat Kalian Kayaknya yang Breaklee ever after ya guys Ini tuh Udah aku pake beberapa kali gitu Baunya gak ada guys Ini tuh Tanpa Parfume Jadinya Maman banget Buat kalian Yang Kulitnya sensitif Kayak aku guys Nanti aku bakal Kasih tau kalian Cara gunainnya ya guys Sama step-stepnya Oke Terus ada produk Dari sekarang lagi guys Ini tuh adalah Glowtoning serum Aku udah Review ini Di video-video Yang sebelumnya ya guys Lalu Ada Parfume Cuman Ada minyak putih guys Ini ada Tisu basah Ini masker guys Ada sisir Ada obatnya Suamiku guys Dia tuh baru aja sakit Nah guys Untuk step pemakaian Dari rakaian Scarlett ini Yang pertama itu Aku selalu double cleansing Terus pakai facial wash Dari Scarlett Nah setelah aku cuci muka Pakai facial wash Dari Scarlett Aku lanjut pakai Agnesense Toner Dari Scarlett Yang Acne guys Cara pakenya Bisa langsung Diusap pakai tangan Atau bisa juga Pakai kapas ya guys Ini tuh ada Efek coolingnya gitu Jadi mukaku Lebih fresh Dan seger guys Agnesense Toner ini Mengandung Cleansing Sebum Green Tea Water Tea Tree Water Vitus Quiline Mookworth Hydrosol Vitamin C Higo Extract Casinic Acid Dan Gluconolactone Yang mampu Mengurangi kemerahan Menghidrasi kulit Mengontrol Dan menyeimbangkan Produksi sebum Dan mengangkat Sel kulit mati Dengan lembut Dan di dalamnya itu Ada butiran Lucu gitu loh guys Kayak boba Ih lucu banget Nah setelah Aku pakai Essence Toner Dari Scarlet Aku lanjut Pakai Agnes Serum Mengandung Tea Tree Water Salicyc Acid Dicores Extract Cucu Cantela Asiatica Vitamin C Yang berfungsi Mengatasi peradangan kulit Dan mengontrol Kadar minyak Setelah Agnes Serum Aku lanjut Pakai Yang Glow Turning Serum Nah yang terakhir Setelah aku pakai Serum Aku pakai Agnes Cream Dari Scarlet Yang Day Sama Night guys Agnes Cream Dari Scarlet Mengandung CM Agnato Double Action Salicyc Acid Pore Away Squalene Triceramide Natural Vitamin C Hiksa V-Pep 8 Aqua Peptide Glow Yang berfungsi Mengobati Dan mencegah timbulnya jerawat Mengancangkan Polipori wajah Dan mengurangi kerutan di wajah For your information guys Ini tuh udah teruji Bepom Bebas Merkuri Dan hidrokoinan guys Dan untuk kalian Yang mau hasilnya Lebih maksimal Kalian harus runain Ini secara rutin ya guys Nah guys Disini tuh harganya Cuma Rp75.000 Aja per item Nanti kalian bisa order Via WhatsApp Terus Instagram Line Atau yang lain-lain Oh iya guys Lewat software juga bisa Nanti bakal aku kasih linknya Di description box aku ya guys Nah guys Nah guys Jadi ini tuh aku udah pesen Nasi surga guys Nasi kulit surga Ini tuh rekomendasi Dari Siapa guys Aku lupa Nanti aku taruh disini ya guys Ini tuh aku pesen Yang Ada Aku lupa namanya Tapi ini tuh ada Nasinya Nasi rempah Terus ada Kremesnya Sundengnya gitu Terus ini ada kulitnya guys Ini juga ada Paruhnya Ada sambalnya juga guys Dan aku tuh Makanya dua ya guys Nggak tau habis apa enggak Tapi Pernyanya aku nanti Cuma makan satu dulu aja Nasinya Terus ini tuh Aduh Aku udah ngeri Itu ada Paruh juga Terus ada kulit ayam Terus ada Seaweednya gitu loh guys Rumput laut Ada sambalnya juga guys Dan aku tuh Tadi minta Tambahan Sambel gitu Sambel bawang Tara Aku makannya Langsung disini aja ya guys Karena aku tuh Nggak mau ribet Soalnya nanti Kalau aku pakai Nampanya Nanti Harus cuci guys Aku tuh Nggak bawa sunlight Oh iya guys Jadi Di belakang aku tuh Ada suamiku guys Aslinya dia Nggak sehitam itu Kalau guys itu cuma Nggak ada cahaya aja Tau ya Oke guys Langsung aja kita makan Oh iya guys Aku udah cuci tangan ya guys Aku mau tuang sambalnya Dulu kesini Aku makan yang ayam rempahnya Aduh Nggak kelihatan ya guys Aku maling go Aku taruh ini Makanannya Di Atas handuk ya guys Karena itu Nggak ada Apa Tinggi-tingginya gitu Jadinya aku makan Disini aja Nih Aduh Menghiurkan Sekali Nggak guys Ya Allah Belum berdoa Guys Gulit ayamnya tuh enak Tapi udah nggak crispy lagi guys Jadi itu nasinya udah Anjip gitu guys Karena kena AC Aduh Nasi rempahnya tuh Nasanya kayak apa ya Pokoknya ada gurih-gurihnya gitu guys Terus ini parunya tuh empuk banget Sambalnya tuh sambal bawang Kayak sambal geprek itu enak banget Sundangnya tuh nggak pelit genommen Hahaha So Jangan Māori Jangan rawr Jangan rawr Jangan rawr Jangan rawr Tidak rawr Jangan rawr Jangan rawr voices Maduh Jangan rawr Jangan rawr Tidak rawr selamat menikmati 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 jadi aku tuh biasanya enggak sarapan gitu cuma kayak makan apa gorengan satu apa gitu loh guys jadinya cepet banget kenyangnya ketemu lagi nanti pas makan siang halo guys ketemu lagi jadi kali ini waktunya makan malam guys tadi siang tuh sebenarnya aku udah makan tapi beberapa faktor gitu aku nggak bisa record guys dan gantinya itu sekarang ya guys makannya dan kali ini aku tuh udah siapin ester jadi di beberapa rekomendasinya kemarin ini dia tuh rekomendasiin aku untuk makan spicy chicken guys dan aku tuh nggak tau yang dimaksud itu spicy chicken yang kayak medica fc itu pure dari ayamnya pedas gitu atau disiram kayak ricis guys jadi aku ide-ide sendiri aja aku pesen yang kayak cici level gitu hihihi kalian pasti tau ini kalo rumahnya deket rumahku pasti tau ini aku langsung aja tuangin bumbunya yang pedas ini ke ayamnya aduh mayat itu masih kristi banget guys aku merasainnya tadi jadi dulu aja soalnya aku nggak mau bleber-bleber sampai kemana-mana guys oke guys berdoa dulu ya aku mau makan ayamnya dulu guys kulit ayamnya tuh lebar banget guys aku nggak mau nanti kalo lembek aku makan pas awal-awal aja aku mau makan ayamnya tuh selamat menikmati oke jadi aku udah selesai makannya aku mau lanjut rekomendasi yang ini jadi dia tuh minta aku untuk makan brownies guys aku punya brownies dan itu lumayan terkenal gitu di daerahku di Jogja oke jadi sekarang udah selesai 24 jam makan diatur sama netizen kalian harus komen wajib banget komen di bawah kira-kira aku besok 24 jam makan apa lagi ya guys sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!